Intro Utamaan Atau manfaat yang Allah berikan Kepada mereka yang bangun malam Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan salah seorang sahabat Nabi Yang bernama Abdullah Ibn Salam Meriwayatkan Saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah Sesampainya beliau di Madinah Beliau berkata kepada penduduk Madinah Kepada para sahabat-sahabatnya Ya Ayyuhannas Afsus Salam Tebarkanlah salam Kemudian beliau katakan Wa at'imu ta'am Dan berikanlah makan Yaitu kepada mereka yang tidak mampu Kemudian Wasilul Arham Sambunglah tali silatul rahmi Dan yang terakhir Nabi Muhammad mengatakan Wasalli billail wa nasniyam Dan bangunlah malam Solat malam saat manusia terlelap pada tidurnya Dan solat malam atau qiyamulail tahajud Itu merupakan Amalan yang dikerjakan oleh para kekasih-kekasih Allah Para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Dan dalam riwayat yang lain Ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang amalan yang bisa Memasukkannya ke dalam surga Dan menjauhkannya ke dalam Daripada api neraka Setelah dijawab oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Amalan-amalan tersebut Nabi Muhammad kemudian memberikan tips Yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai abwa bulkhair Pintu-pintu kebaikan Salah satunya juga disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bangun malam Hadith tersebut diriwayatkan oleh sahabat Nabi Yang bernama Mu'ad Ibn Jabal Pada kesempatan yang lalu Kita sudah pernah bahas Siapa sahabat Nabi yang bernama Mu'ad Ibn Jabal Mu'ad Ibn Jabal ini berkata kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah Akhbirni bi'amalin Yudkhidunil jannata Wayubaiduni minan nari Wahai Rasulullah Beritahukanlah kepadaku Amalan Yang bisa memasukkanku ke dalam surga Dan menjauhkanku dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini menunjukkan para sahabat-sahabat Nabi itu Sangat-sangat perhatian dengan Dengan agama Sehingga dia tanya kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah apa amalan yang bisa menjadikanku Dimasukkan ke dalam surga Dan menjadikanku dijauhkan dari Siksa nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka dijawab oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Lakat sa'alta an'azhim Wahai Mu'ad Engkau telah bertanya tentang sesuatu Atau perkara yang mulia Perkara yang agung Jadi pertanyaannya ini bukan pertanyaan yang main-main Atau yang sepili Akan tetapi adalah Pertanyaan yang mulia Kemudian dikatakan oleh Rasulullah Sesungguhnya itu adalah Perkara yang mudah Bagi mereka yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu bagi mereka yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Barang siapa yang mereka diberikan kemudahan oleh Allah Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka mereka bisa mengerjakan amalan-amalan yang menjadikan mereka Dimasukkan ke dalam surganya Allah Dan dijauhkan dari siksa nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh karena itu Jangan sampai kita itu tidak pernah meminta taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena tidak seorang pun bisa beramal amalan soleh Kecuali dia mendapatkan taufik dari Allah Pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid karena taufiknya Allah Pagi hari ini kita bisa sholat di masjid karena taufiknya Allah Pagi hari ini kita bisa duduk di majlis ilmu karena taufiknya Allah Tidak seorang pun dapat beramal soleh Kecuali karena taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun rumahnya dekat dengan masjid Berapa banyak orang yang rumahnya mungkin 10 langkah dari rumahnya sampai ke masjidnya Allah Tapi tidak pernah masuk ke dalam masjid Sholat 5 waktu dia tidak kerjakan di masjid Masuk ke masjid seminggu sekali atau bahkan tidak pernah masuk masjid sama sekali Padahal dekat kuat sehat Tapi karena taufik dari Allah tidak sampai ke dalam dirinya Maka dia tidak tergerak hatinya untuk melangkah menuju masjidnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka dikatakan Mudah Tapi bukan bagi setiap orang mudahnya Bagi mereka yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi taufik itu kuncinya Ada orang mungkin tinggal dekat dengan masjid Taufik tidak ada Ya tidak bisa Tapi ada orang yang jauh Jauh sekali dari masjid Tapi dia bisa sampai ke masjid itu Bisa sholat di situ Bisa hadir pengajian di situ Karena dapat taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi segala sesuatu Yang mungkin atau masuk akal Bisa menjadi tidak karena tidak ada taufik dari Allah Tapi sesuatu yang tidak masuk akal Bisa terjadi karena apa? Taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada orang yang mungkin tinggal dekat dengan Mekah Tapi sampai usianya 30-40 tahun Dia tidak pernah berangkat haji atau berangkat umrah Padahal lokasinya dekat Harta juga ada Sehat Kenapa? Karena taufik tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya apa? Tidak tergerak hatinya untuk pergi Padahal dekat Tidak masuk akal dia tidak bisa pergi Tapi taufiknya Allah tidak nyampe Tapi ada orang yang jauh Tinggal di negara yang jauh Naik pesawat butuh 12 jam Biayanya mahal Mungkin orang itu juga pekerjaannya Tidak masuk akal orang seperti itu bisa berangkat Tapi karena taufik dari Allah Nyampe kepada dirinya Nyampe dia ke Baitullahil Haram Karena apa? Mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian di Dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ta'budullaha La tushriku bihi syai'ah Jadi amalan yang bisa memasukkanmu ke dalam surga Dan menjauhkan dirimu dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Kau sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu sembahlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengesahkan Allah Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala La tushriku bihi syai'ah Ta'kid Kita disuruh nyembah kepada Allah Kemudian jangan pernah menyekutukan Dita'kidkan kembali oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sembahlah Allah Dan jangan pernah sekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan sebagian para ulama Menjabarkan makna ini adalah Yaitu dengan kau mengerjakan bermacam-macam ibadah Semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ta'budullah wa la tushriku bihi syai'ah Yaitu beramallah atau beribadahlah Dengan macam-macam ketaatan Sholat, kuasa, zakat, dan lain sebagainya Dan kerjakanlah semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para ulama menjelaskan Innalil ibadah thalatha derajat Di dalam ibadah itu ada derajat yang berbeda-beda Ada tiga derajat Derajat yang pertama Seseorang yang beribadah karena menginginkan pahala Dan menjauh daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Derajat yang kedua Ayat ya bihalia tasarraf biibadati khalikihi Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk mendapatkan kemuliaan Dengan apa? Menyembah dan beribadah Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan merasakan nikmatnya Taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang ketiga Derajat yang paling tinggi Dia beribadah dengan rasa malu yang luar biasa kepada Allah Dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan senantiasa melihat Kalau dirinya itu selalu kurang dalam beribadah Dan hatinya senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah ini derajat yang paling mulia Jadi Derajatnya orang yang beribadah itu berbeda-beda Ada orang yang sholat Misal satu sof Enggak semuanya satu sof itu Punya keutamaan yang sama Ada mungkin yang sholat Kenapa? Biar dapat pahala Ada satu lagi yang sholat Kenapa sholat takut kalau saya enggak sholat Nanti diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada yang sholat juga Karena merasakan kenikmatannya sholat Ini perintahnya Allah Malu kalau sampai saya diberikan banyak kenikmatan sama Allah Masa saya enggak sholat Ada yang sholat mencari kerizaannya Allah Jadi derajatnya beda-beda Ada derajatnya orang yang sholat Karena itu wajib Kalau meninggalkan takut masuk neraka Ada orang yang sholat sudah karena merasa butuh dengan sholat Merasakan idmi'anan Tumakninah yang luar biasa Merasakan kelezatannya dalam beribadah Nah ini derajat-derajat orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW Yang pertama beribadah nyembah Allah Tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Dan kau mendirikan sholat Yaitu sholat al-maktubah Lima waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa makna iqamatiha al-itianu biham Mendirikan sholat maksudnya apa? Yaitu dengan melakukannya Mengerjakan di waktunya secara sempurna Kewajipan-kewajipannya dan dengan adab-adab yang diajarkan oleh Oleh Rasulullah SAW Setelah sholat apa? Mengeluarkan zakat Yaitu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kau keluarkan kepada mereka yang berhak menerima zakat Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Berpuasa di bulan suci Ramadhan Yaitu meninggalkan segala sesuatu Yang membatalkan puasa Mulai dari terbitnya fajar as-sadik Sampai terbenamnya matahari Dan yang kelima Yang terakhir Yaitu menunaikan ibadah haji Sesuai atau sesuai dengan syaratnya Atau sesuai dengan kemampuannya Kalau dia mampu menunaikan ibadah haji Maka lakukanlah Nah ini adalah amalan-amalan yang dijelaskan oleh Rasulullah Yang akan menjadikanmu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan menjauhkanmu dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah dijelaskan oleh Rasulullah SAW Maka Nabi kemudian berkata kepada Mu'ad Ibn Jabal Apakah kau mau aku berikan? Tahu tentang Abwa Bulkhair Pintu-pintu kebaikan Itu Nabi Muhammad SAW kemudian menambahkan tips Mau tidak engkau aku beritahu tentang Abwa Bulkhair Yaitu jalan yang menuju ke dalam kebaikan Atau sebab-sebab yang akan mengantarkanmu ke dalam kebaikan Jadi ditawarkan sama Nabi Muhammad SAW Maka tentu saja Mu'ad Ibn Jabal menjawab Ya Rasulullah Bala Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW Pintu-pintu kebaikan tips dari Nabi Muhammad Yang pertama apa? Puasa itu adalah perisai Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah Karena seseorang yang berpuasa Dia akan mematikan syahwatnya atau hawa nafsunya Bukan mati total hilang Tapi dia bisa mengendalikan hawa nafsunya Syahwatnya yang mengajak dia ke dalam keburukan Detik itu dia bisa matikan dengan Berpuasa semata-mata karena Allah SWT Dan puasa menjadikan seseorang Jauh daripada lalai kepada Allah SWT Jauh daripada perkara-perkara dunia Yang melalaikan dia akan Allah SWT Dan orang yang berpuasa Dia akan terjauhkan juga dari Dari perbuatan-perbuatan maasiat Maka hendaknya seorang manusia itu Bisa memperbanyak puasa sesuai dengan kemampuannya Selagi dia mampu puasa, puasa Karena puasa manfaatnya banyak Bukan hanya dari segi kesehatan Tapi puasa bisa mengendalikan hawa nafsunya Puasa bisa menjadikan seseorang itu jauh Daripada kelalaian dari Allah SWT Dan masih banyak daripada manfaat-manfaatnya Nah ini tips dari Nabi Muhammad Kalau kau mau tahu pintu-pintunya kebaikan Sebab-sebab yang mengantarkanmu kepada kebaikan Yang pertama apa puasa? Karena puasa itu adalah perisai Maka hendaknya kalau bisa diberbanyak Khususnya di hari-hari yang disitu sangat dianjurkan berpuasa Seperti Yaumul Ethnain Hari Senin Kemudian Yaumul Khamis Senin-Khamis ini Puasa sunnah yang senantiasa dilakukan oleh Nabi Muhammad Kemudian puasa arafah Puasa asyura Kemudian puasa ayamul bidh Nah ini puasa-puasa sunnah ini Kalau tidak ada halangan dan kita mampu mengerjakannya Maka puasa Supaya apa? Mendapatkan banyak manfaat Dan supaya kita punya perisai Yang membentengi kita Daripada perkara-perkara yang Tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dalam hadith yang diriwetkan oleh Al-Imam al-Bukhari Nabi s.a.w. bersabda Afdhalu sawm Sawm akhi Dawud Puasa yang paling baik Yang paling afdal adalah puasa saudaraku Dawud Yaitu puasanya Nabi Dawud s.a.w. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman Nabi Allah Dawud itu puasa sehari Tidak puasa sehari Puasa sehari Tidak puasa sehari Nah kita belum tentu mampu Seperti Nabi Allah Dawud Kalau tidak mampu minimal ambil Senin kemisnya Setiap Senin kemis saya tidak mampu Sebulan sekali ada Seninnya puasa Ada Kemisnya puasa Tidak mampu lagi Ambil pertama Senin pertama di awal bulan Sama kemis terakhir di akhir bulan Yang penting ada Ada upaya Kalau sudah istiqomah ngelakukan Ya nanti ya bisa Saya tidak kuat kalau puasa Lalu Ramadan kita kuat puasa Karena kewajiban kita kuat Kuat puasa Nah kalau selain bulan Ramadan Sunnah syaitannya juga akan ganggu manusia Jadi puasa itu manfaatnya banyak Bisa mengendalikan hawa nafsu Jauhkan manusia dari ghaflah Dan lain sebagainya Dan puasa dikatakan oleh para ulama Derajat yang paling minim Tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa Itu derajatnya orang puasa yang paling minim Tidak melakukan sesuatu yang membatalkan Kalau melakukan sesuatu batal Tapi tidak melakukan sesuatu yang membatalkan Dari terbitnya fajar asadik Sampai terbenamnya matahari Itu derajat orang yang puasa yang paling rendah Derajat berikutnya yang tengah-tengah Tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan Jadi bukan hanya menjauhi perkara-perkara yang membatalkan Ditambah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah tidak lakukan Ketika dia puasa dia tidak menggunjing Dia tidak menyakitkan orang Perkara-perkara matanya dijaga Teringannya dijaga Perkara-perkara yang diharamkan dijauhkan Dan derajatnya orang puasa yang paling tinggi Yaitu Segala sesuatu yang membatalkan Dari ditinggalkan Yang haram-haram juga dijauhi Yang ketiga apa Di hatinya tidak terdapat Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Jadi memenuhi hatinya Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Ini derajat puasa yang Yang sempurna Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW Setelah beliau menjelaskan yang pertama puasa Asawmujunnah Yang kedua As-sadaqah Nabi Muhammad SAW Menjelaskan kepada kita bahwasannya Sadaqah itu bagian daripada Abwabul khair Kata Rasulullah SAW dalam hadith ini Sedekah itu akan mematikan kesalahan Sebagaimana air itu mematikan api Sedekah itu akan mematikan Atau menghapuskan kesalahan Sebagaimana api itu padam Karena Karena air Dalam hadith Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita Bahwa Kalau sudah berbuat salah Berbuat maksiat Maka bersegeralah Untuk melakukan Amal hasanah Karena apa Amal hasanah itu akan Akan menghapus menjadi pelebur Daripada Daripada Kesalahan Kesalahan yang pernah kau lakukan Yaitu dosa-dosa kecil Begitu juga dengan hadith ini Nabi Muhammad Memerintahkan kita sodakah Bagian daripada Amal soleh Sodakah ini bisa memadamkan Menghapuskan kesalahan Seperti api yang terpadamkan Dengan air Yaitu Dengan Dengan bersodakah Dihapus dosanya Oleh Allah SWT Tapi disini Dosa-dosa yang kecil Bukan dosa-dosa yang besar Kalau dosa-dosa yang besar Tetap harus bertawabat Kepada Allah SWT Dan dosanya Bersangkutannya Dengan haknya Allah Kalau dosanya Bersangkutan Dengan manusia Harus Mendapatkan Keridoan Atau maaf Daripada manusia Yang Yang didoliminya Kalau ngambil Hartanya orang Ya harus dengan Mengembalikan Kalau dengan Mendolimi orang lain Harus minta Ridhonya Harus minta Ridhonya Kepada Kepada orang tersebut Ada pun dosa-dosa kecil Yang bersangkutan Dengan Allah Maka Sadaqah Bisa Menghapus Atau meleburkan Dosa yang Yang dia lakukan Dikasih Dikasih kalimat Sama Nabi ini Ucapannya Nabi Sadaqah Tutfi' Mematikan Karena setelahnya Nabi Muhammad Kasih permisalan Sebagaimana Air yang bisa Mematikan Atau memadamkan Memadamkan api Sebagaimana Api bisa terpadamkan Dengan air Maka Dosa-dosa Mu juga bisa Padam Atau hilang Dengan bersedekah Di jalan Allah Subhanahu Wata'ala Dalam hadith yang lain Rasulullah Bersabda Sadaqatu sir Tutfi' Ghadaburrab Sedekah yang sir Yang sembunyi-sembunyi Tanpa diketahui Orang lain Itu bisa mematikan Murkanya Allah Manusia itu Manusia itu Kalau bermaksiat Datangkan Amarahnya Allah Nah Cara mematikan Amarah Allah Salah satunya Dengan apa Bersedekah Secara Rahasia Tanpa Diketahuin orang Sadaqatus sir Tutfi' Ghadaburrab Maka dari itu Orang-orang Soleh itu Pasti punya Sadaqatus sir Seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin Ketika meninggal Dunia Dimendikin Jenazahnya Maka penduduk Medina Kaget melihat Punggungnya Yang penuh Dengan Dengan Luka memar Ternyata apa Kebiasaan beliau Setiap malam Memikul gandum Berkarung-karung Beliau berikan Di rumahnya Penduduk-penduduk Medina Yang tidak mampu Makanya Orang-orang Medina Setelah Al-Imam Ali Zainal Abidin Meninggal dunia Mereka baru tahu Kalau ternyata Setiap malam Yang ngirim makanan Ke rumahnya Adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin Dari mana Tahunya Karena setelah wafatnya Beliau tidak datang lagi Itu sedekah Mereka setiap hari Dapat sodakah Di depan pintu rumahnya Tanpa mengetahui Siapa yang memberikan Setelah beliau meninggal Tidak ada lagi Baru orang-orang Medina Tahu Ternyata yang selama ini Membantu kita adalah Ali Ibnul Hussein Itu cucunya Rasul Dan ketika dimandikan Banyak luka Memarli Di pundaknya Karena setiap malam Membawa Gandum Membawa makanan Dipikul sendiri Ke rumah-rumahnya Orang-orang yang Tidak mampu Di Medina Bersedekah Secara sir Tidak mau Diketahuin orang Tidak memberikan Celah bagi Syaitan Untuk merusak Amal baiknya Lalu kita Sedekah Sedekah Alaniyah Terang-terangan Juga tidak ada Masalah Asal bisa jaga hati Tapi yang lebih Abdul adalah Sodakotusir Karena kalau Sedekah secara Terang-terangan Terkadang juga Syaitan Lebih gampang Ganggunya Tapi kalau Usir Orang tidak ada yang tahu Gimana mau pamer Dia juga Tujuannya Sodakotusir Kan supaya tidak Diketahuin orang Dia akan jaga Untuk tidak buka Tapi bukan berarti Sodakotusir Alaniyah Tidak baik Alaniyah Baik Sodakotusir Juga Lebih baik Jadi itu Sodakotusir Termasuk Abuah Bulkhair Jalan yang Mengantarkan kita Menuju Menuju Kepada Pintu Kebaikan Dan Sodakotusir Termasuk Kita Ngasih makan Minum Itu juga Termasuk bagian Daripada Sodakotusir Ngasih uang Juga Bagian Daripada Sodakotusir Empie Derman Tidak Tidak Tidak